Selamat malam berani titizan Selamat malam berani Data-data dugaan-dugaan kecurangan yang ada Sudah lengkap semuanya Maka ini akan diserahkan Akan melaporkan ke Mahkamah Konstitusi Ini saya kira ini menjadi catatan penting kepada kita Bahwa seorang Anies Baswedan santai-santai saja mereka sebagai seorang pemimpin Terus kemudian Cak Imin santai, Anies Baswedan santai dan sebagainya Artinya kalau kita melihat dengan nuansa-nuansa yang terjadi di lapangan Kemenangan bukan soal siapa yang menang soal siapa yang kalah Tapi pada hakikatnya mereka sudah bersatu kompak Melaporkan ke Mahkamah Konstitusi dan mendaftar pelaporan Apa yang seharusnya sengketakan Karena memang banyak dugaan-dugaan yang terjadi selama ini Yang dianggap satu diantaranya adalah kecurangan Maka dengan adanya seperti ini Kecurangan-kecurangan yang ada selama ini Maka akan dimunculkan, dituntut, disengketa di situ Maka KPU harus saling bantah sana-sini Benar nggak begitu kan? Maka saksi-saksi itu sudah lengkap sebenarnya Saksi-saksi sudah lengkap Semuanya sudah lengkap Dia akan melaporkan ke Mahkamah Konstitusi Wow! Ini sangat luar biasa Mari kita kawal di mana-mana Dimanapun di daerah pendukung-pendukung Anies Baswedan Kawal bersama di Mahkamah Konstitusi Satu sisi mereka hak angket tetap berjalan di DPR Salah satu yang menjadi catatan penting Kepada Timnas Amin Mereka kompak menyuarakan Untuk memberikan statement Akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi Dan tidak hanya Anies Baswedan Mungkin 03 Karena ke Pak Ganjar juga mungkin sama Akan melaporkan ke Mahkamah Konstitusi Akan mendaftar ke Mahkamah Konstitusi Untuk menindaklanjuti Dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini Gagasan-gagasan inilah Harus muncul Karena apa? Karena pada kenyataannya adalah Sebagai negara demokrasi Harus mencari titik temu Apakah ada kedugaan kecurangan Apakah ada yang diselewengkan Apakah ada penggelembungan suara Dan sebagainya Maka secara pasti Maka secara pasti ini Bisa saja MK itu bisa membatalkan Atas kemenangan dari seorang Prabowo Tapi dengan harus ada bukti-bukti yang real Di dalam Apa namanya Surat pernyataan di dalamnya Mulai dari Kedugaan-kedugaan kecurangan Penggelembungan suara Mulai bansos Karena pengaruh bansos itu Wah luar biasa disitu Apalagi dirapel disitu BLT-nya Jadi masyarakat harus Benar-benar bersama disitu Untuk mengusut Dugaan-dugaan Kecurangan yang ada selama ini Saya berasumsi bahwa Ini sangat luar biasa loh Kalau memang benar-benar Apa namanya Dilakukan disitu Ini secara resmi sudah Melaporkan Kepada Apa namanya Ke mahkamah konstitusi Tapi banyak komentar-komentar Dari netizen ya Mari kita baca terlebih dahulu Komentar-komentar netizen Ada pro dan kontra Ini salah satunya Lindungi mereka Ridai mereka Perjuangan ya Rob Semoga di bulan suci Ramadan Allah memperlihatkan Mana hak dan mana Yang batil Ini Melakukan jalur hukum Sedangkan tak jalur politik Sedang dimatangkan Via hak angket di DPR Jelas mereka Karena pada kenyataannya Kita lihat saja Komentar dan memberikan statement Dari Pak Arya Yusuf disitu Begitu kan Pak Arya Yusuf Sebagai tim kuasa hukum Nasional Ya Akan melakukan Sengketa ke mahkamah konstitusi Artinya Dengan Dengan memberikan statement Seperti ini kan Bukan tidak menerima Kekalahan Tapi bagaimana mereka Yang Yang terus menerus Begitu kan Cawi-cawi yang kuat Ada intimidasi sana-sini Ada penggelembungan suara Takutnya seperti itu Begitu Maka Hak angket itu Dengan saksi-saksi Yang ada akan dimunculkan Semoga tidak terjadi kejadian Seperti tahun 2019 lalu Saat semua bukti kecurangan Dianggap tidak kuat Bukti dan diabaikan Begitu saja Semoga Allah membuka hati Nurani Hakim MK Untuk memutuskan Perkara secara Jalur Dan adil Ya Kasian Abah sekarang Terus berjuang Dengan kuasa hukum PKS untuk menunjukkan Niat tulus Untuk merubah negeri ini Banyak sekali Pro dan kontra Tetapi bagi kami adalah Ya Siapapun pemenangnya Siapapun yang kalah Misalnya Maka harus ada gugatan Ke MK Maka harus ada Hak angket disitu Begitu kan Sebagai bentuk Bahwa Diri kita Apa namanya Patuh terhadap Konstitusi Begitu kan Tidak ada pelanggaran Ya Tidak ada Pengelumbungan suara Dan sebagainya Begitu kan Biar tidak kacau Negeri kita Begitu Biar tidak kacau Bangsa kita Kalau semuanya di preteli Wah Bisa saja Mereka bermain Di dalamnya Ini Saati hukum hamin Tim hukum hamin Gugat hasil Pilpres ke MK Pasangan calon presiden Dan wakil presiden Nomor 1 Anies Baswedan Mohim Niskenar Resmi Mendaftarkan Gugatan perkara Ke MK Ya Gugatan itu Sudah ada Ya Dari beberapa Foto-foto yang Beredar Hari ini Begitu kan Mengatakan Sudah sah Terakhir Apa namanya Pelaporan Atau terkait Dengan adanya Apa namanya Gugatan ke MK Melaporkan bahwa Ada duga-duga nuansa Yang kemudian Satu adalah Pengelumbungan suara Duga-duga kecurangan Itu sudah muncul Begitu disitu Begitu kan Maka Gugatan-gugatan ke MK Itu sebagai bentuk Ya Mencari titik temu Keadilan itu Begitu kan Maka saya yakin Dan saya yakin Yakinnya Ya MK Kalau mereka jujur Ya Pemilihan presiden ini Bisa dibatalkan Bisa diulang Bisa saja diulang Begitu kan Ya Karena dampaknya Kalau mereka diulang Semuanya akan bisa Diulang kembali Begitu Semuanya mereka bersatu Untuk Apa namanya Untuk Melakukan Gugatan ke MK Di antaranya Adalah tim kuasa hukum Amin Ada Ahri Yusuf Terus kemudian Ada Apa namanya Ada Sawki Ada Tom Lembong Disitu bersepakat Ya Untuk memberikan Apa namanya Statement Atau memberikan Gugatan ke MK Agar mencari titik temu Begitu kan Apa yang terjadi Sebenarnya Begitu Kepada bangsa kita Nah Ini yang seharusnya Kita amati betul Ya masyarakat Indonesia Kita harus kawal betul Jangan sampai Ada Yang lengah Begitu kan Sehingga Apa namanya Membiarkan Ya Hal-hal yang kemudian Sepele Seperti ini Begitu Ini bukan masalah Sepele Sebenarnya Begitu kan Tapi kalau Didasarkan Dengan adanya Situasi politik Kemarin Begitu saat Pilpres Bisa saja Ada nuansa Nuansa Dugaan Dugaan Yang tak terduga Maka Kami pribadi Menganggap bahwa Kalau memang ini Ada dugaan Indikas itu Kalau melalui Apa namanya Jujur Dan adil Ya MK akan mempertimbangkan Bukan tidak mungkin Semuanya kan tergantung MK Begitu Kalau ada Tindak Kepentingan Atau Tindak Apa namanya Orang-orang yang bermain Di dalamnya Ada pengelumungan suara Terus kemudian Ada yang lain Dan sebagainya Itu bisa dibatalkan Disitu Karena telah membuat curang Ya kita tunggu saja ya Mungkin itu yang kami sampaikan Jatuh-jatuh Tonton channel Haudari Podcast Terakhir ini Karena ada berita-berita menarik Dan viral setiap harinya Salam perani desain Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa Podcast Rakyat ini